Jumpa lagi bersama channel youtube menu hari ini Pastel renyah, simple banget loh buatnya Kita adonin bahan kulitnya dulu Ada 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh kaldu bubuk, 100 gram margarin yang udah dicairkan Tambahkan 200 ml air, uleni deh, gak usah sampe kalis-kalis gak apa-apa ya Nah kayak gini aja, udah cukup Lalu kita istirahatkan dulu adonannya selama 30 menit Sambil kita istirahatkan, sekarang kita bikin bahan isiannya Disini saya pakai bihun, bihunnya kasih kaldu bubuk, saus tiram, minyak wijen, kecap manis, kecap asin, sedikit-sedikit aja ya Gak usah banyak-banyak Selanjutnya tambahkan bahan isiannya Bahan isiannya ini terdiri dari tumisan bawang putih halus, wortel kentang, dan daun bawang Nah ini adonannya yang tadi udah diistirahatkan Sekarang dipipihkan pakai rolling pin Untuk cetakannya saya punya cetakan instan Jadi bener-bener gak ribet banget membentuk memilin-milin pinggir pastelnya Karena jujur aja saya udah belajar tapi masih kurang rapih gitu ya Akhirnya saya beli nih cetakan pastel kayak gini biar simple dan lebih cepet lagi Tuh hasilnya bagus banget kan bentuknya kan Lakukan sampai habis Untuk 500 gram tepung terigu ini jadi sekitar 35 buah ukuran pastel yang aku buat Cukup besar-besar kan Selanjutnya kita goreng pastelnya Jangan lupa dibalik Ini terlalu coklat ya saya gorengnya Namun bisa disesuaikan aja Kalau udah kita goreng pokoknya sampai habis Ini juga bisa kita jadikan frozen food juga Jadi kalau mau makan baru goreng panas-panas gitu ya Nah ini dia udah jadi pastel renyah kita Tinggal dikasih cabai rawit Boleh juga pakai sambal sih Selamat mencoba